Selamat datang di lintas Sumatera Utara Bersama saya Kemudian lagi lintas Sumatera Utara Satu pasal yang itu Tentang babi Sumatera Utara Ini lagi berikutkan soal babi Apa babi Nggak ada yang tahu siapa babi Tau yang babi Kadang-kadang orang disitu Uwe babi, wewe babi, babi, babi Betul kan? Jadi pasal yang diberi diikat Untuk ada babi Untuk itu Perpaksaian babi ini Bangkai babi lebih tepat ini Akan kita undang Dua orang nasional sumber kita Dari kedua belah pihak yang terlibat Pendapat ini yang kita ambil Dari orang-orang yang Punya harus dipandang Persoalan bangkai babi ini Untuk itu akan kita undang Tapi terlebih dahulu akan Kita iklan dulu Dan kemana-mana Tetap di Lintas Sumatera Utara Sama saya Kowalir Mustafa Dari nampak Kembali lagi Lintas Sumatera Utara Untuk itu kita akan mengundang Kedua orang yang Bisa membutuhkan pendapatnya Tentang pendapatan Bangkai babi di Sumatera Utara ini Dan langsung aja kita undang dulu Yang pertama ada Bapak Julham Karena ini ada Beliau adalah Masyarakat Toko masyarakat Yang Notabene menjadi korban Akibat dari bangkai babi itu Kepada Bapak Julham 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 Iya Kenapa bunda itu Bapak Memang gak gara semenjak Pengkai babi itu agak Jolet gini Oh iya Dan menganjang Bapak Bentar Bapak ya Ini betul Salah Ari Salah Bapak kalau mau pakai baju itu Bapak ya Lepas dulu hangarnya Oh Allah Inilah dulu aku nih Mudah dulu Lepas dulu Hangarnya dilepas dulu Lepas dulu Sini 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 Bukul gak Dilepas dulu hangarnya Ini hangarnya Ini hangarnya Atau memang dari rumah ini pak Di pondok Berikan hangarnya Hehehe Masih Masih Tolong Siti abad Ada hangarnya Jadi untuk masyarakat Kalau mau pakai baju itu Lepas dulu Lepas dulu hangarnya Inilah dipakai langsung Penyaman pun macam dari Oh lebih nyaman Ya Terbiasa nih keluarga kalian Lepas pakai hangarnya Bapak Julham Bapak Julham Bapak Julham Baik Dan Harus untuk kita yang kedua Langsung aja kita undang Eee Yang Terlipat dalam Pemotongan Dari itu sendiri Oke Kepada Bapak Eee Namanya Imam 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 Bik Bik Boleh Pak Silakan duduk Boleh Duduk Duduk Oh Langsung Bawanya ya oke pemirsa nanti kita mulai dulu minta pendapat kedua mereka nih bukan dia disini tentu itu pemirsa jangan kemana-mana dulu setara pariwara yang mau lewat ini ada yang mau lewat gak? gak ada yang lewat nih? yang penting ada yang lewat oke pemirsa kembali lagi di lintas buat rohuzara maksud saya call you waktu itu pemirsa bangkai babi sudah meresahkan masyarakat Sumatera Utara bangkai babi ini juga merugikan bisa dibilang pihak-pihak masyarakat yang bukan usahanya itu tidak di bagian babi gitu masyarakat yang biasa saja juga terkena imbasnya yang pedagang-pedagang lain untuk itu kita langsung dulu minta pendapat dari imam Bik ya bagi anda sebagai tukang potong tukang potong babi apakah bangkai babi itu memang dibiarkan begitu saja oleh pengusaha-pengusaha babi itu? bukan babi aja yang gue potong pak jadi? karena banyak ayak truk 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 apa? itu gak truk mempotong oh iyaa jadi sekarang kita telpon kemari katanya untuk apakah tempat ini hilangkan mas lemari iya betul kenapa ada babinya? anda 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 dituduhnya baru aku paling senang dari kalau kayak gini iya sabar-sabar dulu ya tapi ada babi grewo ada biasa di jugur lagi bagus jadi grewo itu banyak di jugur aja babi itu ya nah jadi berarti kita dimotong babi ada yang terlalu berarti babi ini sendiri anda dari pengusahaan untuk memotong babi juga anda bukan buang bangkai babi yang kena virus itu memang anda buang sembarangan atau suruh orang begitu? gini pak ya beda kan tukang potong sama peternak jadi aku sini cuma tukang potong ya? iya datang babi kepotong kak yang datang itu kan hidup kalau dapet kapal aku potong lagi jadi jadi buang agak besar kan sama aja begitu tapi itulah bangkara iya kita buang-buangnya yang bagus lah memang ada tempatnya lah yang akan curupkan rupiah hidup aneh lagi kita gak bisa iya kan maksudnya kan virus yang anda buang itu kan bervirus akhirnya melibatkan saudara kita pak tunam ini sebagai gelayan ini dirugi kan begitu kan anda buang bangkai itu berarti kan anda bagaimana menurut anda? rugi setelah diri saya sebetulnya rugi lagi sampan tuh ujung sampan tuh agak bengkok sih gitu ah kenapa? berlangga babi gara-gara anda itu itu gara-gara bangkai babi pelk ini ya sampannya dari bangkai babi seliri apa saja kerugian yang anda alami kerugian yang dia alami super par elah sampan tuh super par elah kadang lompas dulu kan minyak oli oli gara-gara abadi tuh konto leilaku jadi ya apa tadi? konto leilaku konto leilu konto leilu Jadi dari anda sendiri bangga bangga, memang anda sering ke pantai begitu melaruh? Sebenarnya begini itu pak, itu sebenarnya teknologi para ilmuwan itu juga Kita udah tau nih, babi ini hidupnya di darat Ilmuwan ini tadi mempikir lebih dalam, cuman caranya supaya babi ini bisa luas Jadi mau diciptakan? Diciptakanlah kiranya babi ini bisa hidup daer Hidup daerah? Bener anda bagaimana? Itu teori yang bisa saja ada yang mengandung Bukan semua cuma potong buang-buang besi itu bang, dalam BKM